Kita harus berani tegas untuk, tanda kutip tadi, mau pakai bahasa sporsi, istirahat, ya itu harus kita lakukan untuk menjaga akuntabilitas dari pelayanan kita. Melayani itu seringkali dibuat pengertian yang sangat sempit, yaitu melayani bicara tentang aktivitas gerejawi. Betul, betul. Jadi kalau ditanya, sudah pelayanan belum? Belum, karena aku baru jadi jemaat. Saat ini kita udah tergabung ya, Joe, ya? Kita nggak ngobrol sendirian, kita ngobrol dengan salah satu tamu, yaitu... Dari Jakarta ini ada Pastor Randy Chandra Dinata. Kita sapa dulu, Shalom. Pastor Randy, halo. Halo, Shalom. Apa kabar, Pastor? Bro Jonathan, Bro Gideon. Puji Tuhan, aman terkendali semuanya. Puji Tuhan, luar biasa. Ini lagi di rumah ya? Betul, di rumah. Kok nggak pelayanan? Diskors ya, ayo. Waduh. Kasih tau, Pastor Randy. Kasih tau, Pastor Randy. Di sini waktu-waktunya kita beristirahat sebenarnya. Oh, iya sih. Jadi kalau mulai weekend baru, kita mulai bergerak. Oke, oke, oke. Nggak, nggak. Kita bicara tentang ngerasaini soal ketika pernah kronik pelayanan itu ada dalam kehidupan kita ya. Kalau Pastor Randy sendiri, udah lama ya melayani Tuhan? Puji Tuhan, kalau dihitung dari aku terlibat langsung ya di dalam pelayanan anak muda itu sebagai leaders itu dari 10 tahun yang lalu sih. Dari tahun 2011 gitu. Sempat mengalami itu juga nggak yang namanya Skors-Skors gitu? Puji Tuhan, aku pribadi sih belum pernah di Skors. Tapi di dalam pelayanan pun ada 1-2 anak rohani di Master Plan gitu di tempat aku melayani. Ya mungkin bahasanya bukan Skors ya, tapi lebih di tempatnya diistirahatkan gitu ya dari pelayanan. Nah itu juga pernah terjadi juga di Master Plan kayak gitu. Oke. Master Plan ini satu nama untuk komunitas Anda ya? Yes, Master Plan Youth itu tempat anak-anak muda di GBI Ebenheiser di Menteng, Jakarta Pusat. Mantap. Bro Gideon. Oke, oke. Nah, berarti apakah setiap orang itu memang harus melayani? Hmm, ya ini jadi-jadi sebuah pertanyaan yang menarik ya buat kita bicarakan untuk membuka pembahasan kali ini. Betul, karena berangkat dari konsep bahwa, oh kalau melayani itu lebih, lebih gitu ya, lebih hebat, lebih rohani. Harus udah kudus dan suci dulu baru boleh pelayanan nih. Kayak lebih wow gitu kayaknya kalau kita udah pelayanan gitu. Bahkan mungkin lebih gampang ya untuk menari pacar gitu gampang ya. Nah, pelayanan kan kayaknya punya bobot tersendiri gitu kan. Betul, betul. Nah, memang kalau kita bicara soal pelayanan itu sendiri ya, di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk melayani Tuhan. Nah, di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 disini dikatakan, tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, ada istilah imamat yang rajani. Imamat yang rajani ini artinya adalah imam-imamnya raja. Jadi, setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, mereka dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka, di saat yang sama mereka memiliki status yang baru. Yaitu sebagai imam-imamnya raja. Jadi, dengan kata lain, semua orang itu memiliki hak yang sama untuk melayani Tuhan. Tapi, di sisi yang lain pun dia memiliki kewajiban untuk melayani Tuhan. Jadi, melayani adalah hak dan kewajiban bagi setiap orang percaya. Nah, namun yang perlu kita definisi ulang, sebenarnya adalah istilah dari melayani itu sendiri. Karena melayani itu seringkali dibuat pengertian yang sangat sempit, yaitu melayani bicara tentang aktivitas gerejawi. Betul, betul. Jadi, kalau ditanya, sudah pelayanan belum? Belum, karena aku baru jadi jemaat, kayak gitu kan. Betul, betul. Padahal, sejatinya kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, makna dari pelayanan itu kan bukan sekedar hanya pelayanan-pelayanan atau aktivitas-aktivitas gerejawi. Namun, ketika hati dan pikiran kita, segenap kehidupan kita, kita arahkan kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Bukankah itu adalah sebuah pelayanan? Jadi, dari segala macam bidang kehidupan yang kita miliki, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studi mungkin, dengan lingkungan sosial kita, di mana kita berada, di situlah letak kita melayani Tuhan. Pun, salah satunya juga di gereja. Sehingga buat aku ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya mulai meninggalkan itu ada istilah dikotomi, pembedaan antara yang sekuler dan yang rohani. Kalau hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia, seharusnya tidak ada lagi, oh ini sekuler, oh ini duniawi, oh ini ya sehari-hari lah, nggak penting-penting amat dibandingkan tadi, kata Brogidion, pelayanan itu yang dimimbar itu kan seakan-akan lebih wow daripada yang lain. Padahal sebenarnya, ketika seseorang mengarahkan hati dan pikirannya kepada yang ilahi, maka semua yang mereka lakukan bisa menjadi rohani. Tetapi sebaliknya, kalau hati dan pikiran di tengah mimbar sekalipun, di tengah kegiatan agamawi sekalipun, namun fokusnya kepada diri sendiri, wah itu jadi duniawi sekali. Walaupun kelihatannya rohani, walaupun bungkusnya itu agamawi. Jadi buat aku, hal pertama yang perlu di-redefine adalah, apa sih esensi atau makna dari pelayanan itu sendiri. Mungkin itu dulu. Berarti dengan kata lain, misalnya saya seorang pengusaha nih, pengusaha muda di marketplace, meskipun mungkin ada kalanya di gereja, saya diistirahatkan tadi itu ya, kalau bahasa kasarnya tadi misalnya di-score gitu. Artinya tapi kan saya tetap bisa melayani dong di marketplace, misalnya dalam tutur kata saya, misalnya di marketplace. Betul banget, betul banget. Aku setuju bahwa memang, lebih baik orang yang ada di tengah marketplace, mereka memiliki jiwa melayani, mereka memiliki spirit hamba Tuhan. Jadi seorang pengusaha, bisnismen berhati hamba Tuhan, daripada sebaliknya, hamba Tuhan berhati pengusaha. Usahanya apa? Saya usahanya gereja, saya. Ya kan, saya memenuhi amanah Tuhan Yesus juga, ya kan? Mengusahakan kebun-kebun anggur, ya kan? Tapi gini, Pastor, apakah itu nanti nggak jadi hambatan? Misalnya ketika orang tahu gitu di marketplace, kan dia di gerejanya diskors ya, gitu. Kok kamu ngomong-ngomong firman Tuhan lah, di lingkungan pekerjaan, udah lah, nggak salah, nggak valid lah kamu gitu. Apakah nggak jadi sandungan malahan? Oke. Jadi sekarang kita bicara soal sebuah kesalahan yang dilakukan di tengah-tengah pelayanan gerejawi ya. Sehingga akhirnya dia mengalami tadi bahasanya skor, atau diistirahatkan. Dibina. Nah itu seperti apa? Dibina ya. Bukan dibina sakan ya, dibina. Ya, jadi memang satu hal yang kita perlu tahu bahwa pelayanan gerejawi itu bukan hanya membutuhkan skill atau kompetensi, melainkan juga accountability. Ya, ada sebuah pertanggung jawaban yang harus dipertunjukkan di hadapan banyak orang. Ya, memang nggak harus pelayanan gerejawi sih ya. Bicara soal pejabat publik gitu. Sekalipun ya, di dunia pemerintahan. Ya, ya. Pun itu sangat membutuhkan kan yang namanya akuntabilitas. Kepercayaan dari orang lain gitu di dalam pelayanannya dia. Di dalam... Rekam jejak ya mungkin ya. Rekam jejaknya. Betul. Itu sangat penting. Artinya kalau di dalam pelayanan itu seseorang membuat sebuah kesalahan yang boleh dikatakan fatal, dikatakan besar ya. Let's say misalkan dia terjatuh dalam dosa seksual, atau dia mungkin terjatuh dalam masalah keuangan, dia mengambil uang secara tidak seharusnya kayak gitu. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan yang memang tidak bisa kita remehkan. Kita tidak bisa katakan ya namanya juga pendeta atau hamba Tuhan juga manusia. Ya udahlah ya, kita maklumin. Kan kita saling mengampuni. Nggak bisa seperti itu sih kalau udah masuk ke dalam sebuah pelayanan gerejawi di mana akuntabilitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, sehingga kalau memang terjadi yang seperti itu bagaimana? Nah, buat aku yang pertama, seorang pemimpin umat itu harus memiliki kerendahan hati. Ya. Dan juga kesadaran, ya. Atau bahasa gampangnya tahu diri lah. Kalau dia adalah seorang pemimpin umat, artinya dia adalah seorang yang dipandang, seorang yang diteladani oleh orang-orang yang dipimpinnya. lalu kalau dia sampai jatuh ke dalam sebuah pelanggaran moral yang berat, sudah layak dan sepantasnya dia untuk mundur dari jabatannya. Dia harus beristirahat dari tugas dan tanggung jawabnya. Dan buat aku ini menjadi sesuatu yang penting karena sekarang tuh ada satu istilah namanya struktural sin. Dosa struktural. Oke. Ketika seorang pemimpin itu berbuat sebuah pelanggaran moral dan dia tidak mau dengan rendah hati mengakuinya, akhirnya yang terjadi orang-orang di bawahnya justru menutupi kesalahannya dia. Gitu. Jadi ada-ada satu image yang dijaga dan akhirnya dosa dosa itu menjadi sebuah hal yang benar-benar dijaga oleh semua orang yang ada di situ. Makanya sekarang kalau ada orang yang berani speak up itu harus kita hargai dan justru kita lindungi keberadaannya. Kayak gitu. Iya. Dan pada akhirnya orang yang mundur dari posisinya ini tanda kutip tadi bahasanya diistirahatkan hendaknya dia mengambil waktu untuk mengevaluasi diri dia harus mulai berpikir tentang pertobatannya buah-buah perubahan yang harus dihasilkan di dalam kehidupannya sebelum akhirnya dia merengek atau berkata gak adil banget sih aku diistirahatkan dari pelayanan ini. Gitu. Lebih baik kita ambil waktu itu untuk refleksi kita ambil waktu untuk evaluasi karena ini sebuah hal yang baik buat aku ketimbang ya sampai pada akhirnya seseorang itu masih hidup dalam kepalsuan hidup dalam dosa-dosa yang terselubung dan tidak ada satu momen dimana dia kena batunya dan dia harus bertobat bukankah itu jauh lebih mengerikan penghakiman di mata Tuhan daripada penghakiman yang mungkin sanksi sosial mungkin diistirahatkan dari pelayanan untuk sementara waktu kayak gitu oke jadi buat aku ini hal yang baik sih baik baik yang saya soroti Pastor Randy dari tadi saya juga sempat cerita ya kalau tugas gereja apa yang bisa gereja lakukan waktu ada mungkin pelayannya yang diistirahatkan seharusnya gereja melakukan apa Pastor apakah dibina sakan atau ya kalau versinya Jonathan tadi katanya diskors sih diskors tapi dibiar-biarkan gitu dibiar-biarkan bahasa Ibraninya itu di Jarno itu bahasa Jawa ya ya jadi ini memang ada dua-dua sisi yang perlu kita perhatikan yang pertama tentunya seperti ini aku cerita juga soal pengalaman ya pengalaman yang tadi aku sempat katakan ada satu kejadian di tengah-tengah komunitas ya ada seorang yang mengambil uang kepunyaan temannya kayak gitu ya jadi mencuri lah gitu nah orang ini adalah seorang pelayan dia seorang yang juga melayani di mimbar tentunya kita sebagai leader sebagai pemimpin harus menjaga kewibawaan atau tadi akuntabilitas dari pelayanan kita sendiri kita tidak boleh membiarkan orang yang belum ada buah pertobatannya lalu kita biarkan dengan dengan pembenaran ya namanya juga kasih Kristus kan menerima mengampuni akhirnya tidak ada sebuah pertobatan di dalam kehidupan kita harus berani tegas untuk tanda kutip tadi mau pakai bahasa sporsing istirahat ya itu harus kita lakukan untuk menjaga akuntabilitas dari pelayanan kita nah itu satu sisi tapi di sisi lain apa yang kita lakukan terhadap orang ini secara personal secara pribadi tentunya kita tidak boleh membuang dia tanda kutip menendang dia dari komunitas kita lalu kita katakan orang seperti kamu sudah tidak layak lagi untuk diterima di tengah-tengah komunitas kita justru kalau secara personal kita tetap harus memfollow dia secara personal kita harus tetap mendampingi dia selama dia mau untuk didampingi selama dia sadar dengan rendah hati akan kesalahannya dan memberi diri untuk aku mau dong dipulihkan aku mau dong diubahkan oleh Tuhan dan juga oleh komunitas tapi kecuali dia dia sendiri yang memilih untuk menjauh atau keluar dari komunitas kita pun tidak bisa berbuat banyak kita tidak bisa memaksa orang itu untuk tetap stay di komunitas kita oke tapi tadi dua hal itu satu akuntabilitas mimbar atau pelayanan kita itu harus tetap dijaga yang kedua pun kita harus tetap membina dan memfollow up dia dengan kasih kristus secara personal mungkin itu yang bisa gereja lakukan ya dengan masalah yang seperti ini oke satu lagi nih baser yang saya mau tanyakan jadi dengan adanya image bahwa yang dimimbar itu oh harus punya talenta khusus harus punya urapan khusus yang sempurna tidak pernah jatuh dalam dosa ya kan pokoknya yang anak baik-baik tapi bagaimana ketika seseorang yang mungkin dia ingin penayani tapi dia merasa bahwa dirinya gak layak jadi maju mundur maju mundur maju mundur gitu ada banyak yang kayak gitu saya kepengen sih melayani gitu satu saat saya kepengen ada dimimbar seperti itu tapi saya kok selamanya saya ngerasa bahwa saya ini gak layak gitu ada-ada satu message untuk generasi yang seperti ini ya kalau kita mau jujur berdasarkan kehidupan kita kekudusan kita kesempurnaan kita kalau mau diukur berdasarkan kekudusannya Tuhan aku rasa tidak ada seorangpun yang layak tidak ada seorangpun yang berhak untuk naik ke mimbar naik kepada sebuah pelayanan maka dari itu yang perlu kita perhatikan bahwa seseorang berani untuk melangkah di dalam sebuah pelayanan itu karena dia menyadari aku bukan orang yang benar melainkan aku orang yang dibenarkan aku bukan orang yang layak melainkan karena aku orang yang dilayakan kalau bahasa sistematika teologinya itu ada justifikasi atau pembenaran yang Allah kerjakan di dalam hidup kita bukan berdasarkan usaha dan perbuatan baik kita melainkan dengan kekudusan Tuhan oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib oleh darahnya lah kita disucikan kita dibenarkan kita dilayakan nah itu yang pertama dulu nih yang perlu dasarnya yang perlu kita pahami jadi tidak ada seorang pun yang layak semua adalah orang-orang yang telah dilayakan oleh Tuhan nah berikutnya di dalam perjalanannya kita ini juga harus sadar bahwa setiap manusia itu di dalam perjalanannya itu juga tanda kutip ya bahasanya masih berobat jalan ya belum ada yang benar-benar sudah sembuh sudah pulih 100% masih ada celah-celah bagi kesalahan celah-celah bagi kegagalan nah pertanyaannya di dalam kegagalan itu maukah kita berani untuk mengakui kesalahan kita maukah kita untuk berani dengan rendah hati untuk diubahkan mau berubah nah itu yang penting sih karena beberapa orang merasa karena tadi dengan pembenaran oh kan tidak ada seorang pun yang layak akhirnya apa yaudah pelayanan ya asal-asalan aja yang penting kan Yesus yang mati buat saya gitu loh jadi balik lagi dua hal ini penting kalau bahasa teologinya itu yang pertama justification atau pembenaran yang kedua itu adalah sanctification atau pengudusan nah di dalam proses pengudusan inilah baru semua kita semua lagi berobat jalan tidak ada yang sudah sempurna kita sedang terus diproses untuk menjadi dewasa dan semakin serupa dengan Kristus jadi juga kamu obat jalan aku juga kan kamu minum yang dosis berapa termasuk saya saya juga pun sedang berobat jalan iya pasien-pasien obat jalan semua kita ya Koji kapan kembalinya apa ya jadwal kembalinya kembali kemana kembali periksa baiklah kalau gitu biar lebih mantap lagi Pastor Randy mungkin bisa kasih kesimpulan ya tentang topik kita hari ini katanya Tuhan makasih tapi kenapa saya masih tidak diizinkan pelayanan karena kesalahan saya silahkan Pastor iya jadi satu hal yang kita perlu sepakati bersama bahwa yang namanya melayani Tuhan itu adalah sebuah privilege sebuah hak istimewa bagi setiap kita yang tidak layak dilayakan untuk melayani Tuhan tapi di satu sisi ingat juga bahwa dibalik hak istimewa itu ada yang namanya tanggung jawab ya kita punya satu tanggung jawab untuk menjaga segenap kehidupan kita di dalam sebuah dunia yang disebut sebagai pelayanan itu dan kita juga perlu akui bahwa melayani itu tidak luput dari kesalahan kita punya banyak kekurangan dan tergantung besar-besar kecilnya kesalahan itu pun konsekuensi yang mengikuti juga ada ya entah itu besar maupun kecil dan buat mereka yang sedang bergumul di dalam tadi ya bahasa kita berobat jalan tetap semangat ya kita semua ada dalam perjalanan yang sama mungkin tapi ada yang sudah berjalan cukup jauh ada yang baru mulai berjalan tidak ada yang lebih baik dari yang lain kita harus saling support satu dengan yang lain tapi kalaupun tadi seperti topik kita pada sempatan kali ini kalau ada yang sampai diistirahatkan atau sampai diskors oleh karena kesalahan yang kita buat jangan juga berkecil hati ya selama hati kita rindu untuk bertobat hati kita rindu untuk berubah saya percaya ladang pelayanan itu tidak sesempit mimbar gereja ya saya temukan beberapa orang yang tanda kutip sudah di blacklist oleh gereja mimbar-mimbar gereja sudah tertutup bagi orang tersebut namun by the grace of God dan oleh kerinduannya untuk bertobat dan mau melayani jiwa-jiwa ternyata Tuhan sediakan ladang pelayanan yang lain yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang ada di gereja so aku percaya Tuhan tidak pernah salah Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi setiap kita yang penting bagaimana kita mau meresponi setiap mungkin kesalahan kegagalan yang pernah kita buat dengan mentalitas dan attitude yang benar amin baik amin amin luar biasa satu pesan untuk setiap kita sebuah terhidrat tahun 2022 nanti ayo kita pelayanan amin gak harus 2022 sekarang ya kalau mau natalan telat kok biasanya sudah natal anda berarti terjebak sama ritual lagi dong tema yang berbeda nih iya tema yang berbeda oke oke Pastor Randy thank you banget ya thank you Pastor Randy tapi sebelum Pastor Randy pergi sebuah video kalau misalnya anda mau follow melihat juga sebuah profil yang memberkati anda bisa follow ya Pastor Randy di at randy chndr dnt susah ya randy chndr dnt disitu atau langsung search aja ketik aja randy chndra nyata nanti keluar oke oke Merry Christmas Pastor Randy Merry Christmas thank you Pastor Randy Tuhan Yesus memberkati you are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda The Sound of Faith Hope and Love Mohor 3 10 9 10 11 12 12 13 Terima kasih.